Intro Menyandang status durhaka kepada orang tua Dosar besar yang tidak akan termaafkan oleh nunung Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu Agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari Bagi kalian yang sudah subscribe semoga dimudahkan rezekinya dan semoga sehat selalu Oke mari kita lanjut Komedian nunung serimulat memang terkenal dengan lawakannya yang menghibur Namun dibalik keceriaannya di depan kamera Rupanya nunung memiliki kisah hidup yang amat pedih dan menyayat hati Dalam kesempatannya menghadiri acara stasiun TV terkemuka Nunung serimulat tiba-tiba mengungkapkan dosa besar yang tak pernah bisa ia maafkan Bukan karena keterkaitannya dalam kasus barang haram Nunung mengaku tidak bisa memaafkan dirinya sendiri Lantaran pernah bersalah kepada kedua orang tuanya Saya punya dosa yang tidak bisa diampuni Pada saat karena kasus nakoba Saya bisa memaafkan diri saya Tapi ini dosa yang tidak bisa saya maafkan adalah salah sama orang tua Ujar nunung Nunung merasa bersalah lantaran belum bisa membahagiakan ayah dan ibunya Sewaktu masih hidup Karena saya belum bisa membahagiakan bapak saya sampai gak ada Pada saat saya sukses saya bisa membahagia ibu saya Walaupun akhirnya saya mengecewakan ibu saya Ujarnya lagi Selain mengungkapkan penyesalannya Nunung serimulat juga menyampaikan dosa besar Yang hingga kini membuatnya membatin hingga mendalam Saya pernah melempar uang di depan muka ibu Sambil mengucap ini yang kamu carikan bu Kata nunung serimulat Jadi kejadian itu teringat sampai sekarang Tanpa nunung Nunung yang tengah duduk di sebuah kursi Langsung menangis histeris Lantaran tak kuasa menahan kesedihan Dan penyesalannya pada almahum ibundanya Sudah gak usah dicerita lagi Yang pastinya menyakitkan hati ibuku Kata nunung sambil menangis terseduh-seduh Nunung pun mengaku perpohonan maafnya Tak sebanding dengan rasa sakit hati ibundanya Meskipun sudah nimaafkan Nunung mengaku masih sangat berat saat mengenang masa-masa tersebut Mungkin kalau maaf aja belum cukup Tapi sepantasnya tetap harus minta maaf Karena sampai saat ini saya belum bisa memaafkan diri saya sendiri Saya masih menangis setiap hari Pada saat saya kena masalah ibu saya Sampai sakit sampai tidak ada Atau meninggal dunia Ucap nunung Terakhir Sembari terseduh-seduh Nunung mengungkapkan Kebanggaannya dan rasa bersyukur Lantaran bisa Menjadi anak dari kedua orang tuanya Yang sabar merawat nunung Saya bangga jadi anak ibu saya Walaupun pernah membuat kesal Kecewa Saya tetap bangga Ucap nunung seremulat Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian?